Halo guys, bertemu lagi dengan saya pada video kali ini saya ingin mengganti LCD Samsung A01 untuk penggantinya tentu saja kita menggunakan LCD baru lalu peralatannya obeng, tinset, pisau kater sama lem lem LCD injektor SIM card tetapi disini konektor SIM card sudah tidak ada untuk injektornya tidak kita gunakan langsung saja pertama kita buka tutup belakangnya untuk membuka tutup belakang biar lebih mudah diawali pada koper di bagian konektor SIMnya disini saya menggunakan peralatan alami yaitu menggunakan kuku oke, kita buka terlebih dahulu tutup belakang selanjutnya buka nutup mesin gunakan obeng selanjutnya buka tutup bagian bawah karena LCD ini melewati bagian bawah sini biar lebih mudah mungkin tanpa dibuka pun bisa fleksibelnya dimasukkan tapi sebaiknya saya buka saja untuk memastikan lebih aman pada proses penggantian LCD-nya selanjutnya melepas LCD disini saya menggunakan besok cutter supaya lebih mudah melepas LCD-nya sepertinya LCD pada Samsung A01 ini sudah pernah diganti jadi sedikit lebih mudah untuk melepas LCD-nya ini LCD-nya bukan LCD-nya atau bawaan Samsung A01-nya untuk penggantian LCD pada HP Android bukan khusus untuk HP ini yang perlu diperhatikan yaitu membersihkan betul-betul bersih bekas lem LCD yang berada pada pinggir bodi PNE itu berguna untuk supaya saat kita memasang LCD-nya tidak mudah pecah karena sisa bekas lem LCD yang lama pada bodi HP Samsung ini dapat menyebabkan mudahnya pecah pada LCD baru yang kita gunakan karena bahan LCD itu menggunakan kaca jika ada yang mengganjal dan LCD yang kita ganti itu tertekan tentu saja LCD tersebut akan pecah jadi yang paling harus kita lakukan yaitu membersihkan sisa dari bekas lem LCD yang berada pada Samsung pada HP tersebut disini saya akan membersihkan sisa-sisa bekas lem pada HP Samsung A01 yang akan saya ganti LCD-nya tapi saya harus membiarkan selamat menikmati selamat menikmati disini terlihat ada bekas lem yang masih menempel jadi disini bekas lem ini akan saya bersihkan karena bekas lem ini akan mengganjal LCD yang akan saya gunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tujuan memersihkan ini selain kita memasang LCD nya aman tentu saja pemilik HP ini nantinya akan lebih puas karena kita sudah mencegah kerusakan LCD yang disebabkan oleh bekas lem yang mengganjal pada LCD nya sehingga membuat LCD HP ini mudah pecah selamat menikmati 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 karena HPnya menggunakan pola atau sandi yang akan kita tes yaitu fungsi tombol cara ngetes fungsi tombol cukup menekan pada tombol panggilan darurat selanjutnya kita bisa ngetes fungsi tombol 1,2,3,4,5,6,7,8,9 bintang kosong pagar lalu bagian kebawahnya fungsi hapus selanjutnya karena bagian atas ini nggak bisa ditekan karena HP terkunci mungkin bagian bawahnya fungsi back ya ternyata berfungsi semua untuk bagian atas bisa kita scroll ke bawah ini dia fungsi atasnya berfungsi karena LCD ini ini sudah berfungsi dengan normal selanjutnya kita lepas kembali dan akan memasang lem pada LCD pada HP ini untuk segel LCD barunya kita buang supaya segel pun tidak ikut mengganjal sehingga menyebabkan LCD ini nantinya tidak mampu bertahan lama pada si pemiliknya jadi kita pastikan ketahanan LCD yang kita pasang itu betul-betul tahan dapat digunakan oleh pemiliknya dan pemilik pun merasa puas mengganti LCD HPnya kepada kita oke lanjut pada proses memasang lemnya disini saya menggunakan lem T7000 warna hitam saya menggunakan warna hitam supaya tidak kelihatan supaya warnanya dapat disamarkan dengan warna hitam ini pada bodi HP yang warna hitam sedangkan LCD juga warnanya hitam setelah lem kita pasang tadi merata kita di semua sisi selanjutnya tahap pemasangan LCD oke ini dia LCD nya sudah ditempelkan oh ya satu lagi peralatan yang saya gunakan yaitu sedikit karet karet ini saya gunakan supaya lem yang saya gunakan tersebut betul-betul dapat merekat dengan sempurna dan merata di setiap pinggir LCD yang menempel pada bodi HP ini makanya disini saya menggunakan lem nantinya untuk mengikat LCD ini pada bodi HP ini sebelum mengikatnya ataupun biasanya jika saya setelah memasang LCD ini saya langsung mengikatnya tapi tergantung situasi tapi tergantung situasi jika lem yang kita gunakan untuk mengikatnya untuk mengikatnya terlalu seperti ini tentu saja dia akan mengganjal LCD yang kita pasangkan tadi sehingga menyebabkan LCD tersebut mudah sekali untuk pecahnya selamat menikmati fungsi untuk membersihkan telelim tadi saat kita menekan merapatkan tutup belakangnya tidak ada yang mengganjal LCD sehingga tidak akan menyebabkan LCD rusak atau pecah karena sebelumnya juga saya pernah mengalami permasalahan tersebut tanpa membersihkan betul-betul bersih sehingga LCD yang saya pasangkan tersebut di saat saya menekan atau memasang tutup belakang koper belakangnya menyebabkan LCD tersebut pecah karena diganjal oleh sisa sisa lem LCD yang menempel pada body handphone jadi itulah fungsi kenapa kita harus membersihkan sebetulnya bersih oke LCD sudah dipasang dan karep pun sudah saya ikatkan biasanya lem yang saya gunakan ini akan betul-betul benar kering dalam 2 jam biasa saya menyarankan kepada pengguna yang ingin handphonenya langsung siap seperti ini dan saya kasihkan kepada pelanggan saya tersebut saya menyuruhnya supaya membuka karet ini lebih kurang 2 jam dari saya memberikan kepada pemilik handphone supaya lem yang saya pakai tersebut benar-benar kering dan daya lengket LCD-nya sudah benar-benar kuat dan handphone dapat digunakan dengan normal kembali dan semoga LCD-nya dapat bertahan lama oke demikianlah cara mengganti LCD Samsung A01 dan sebelum saya pamit undur diri saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya dan dukung terus channel saya dengan cara subscribe nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami dan saya undur diri dan saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih